Yang terjadi beberapa hari lalu dalam waktu singkat, tidak sampai beberapa hari sudah dapat diungkap. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak sampai beberapa hari sudah dapat diungkap oleh jajaran Polsek Banjar yang dipimpin Kapolsek bersama kandirisimnya. Jadi peristiwa ini berawal dari korban yang namanya Nisda. Saat pulang dari jalan-jalan, rumahnya makin sepeda motor di dalam halaman rumah, tetapi kuncinya nyantau. Kemudian beberapa jam kemudian anaknya cucunya datang dari nonton TV di tetangga, melihat sepeda motor yang dipakirin sudah hilang, tidak ada. Sehingga korban bersama cucunya sempat mencari di sekitar dan di lingkungan rumah korban, tidak diketemuin. Akibat itu korban merasa diruikan dan melaporkan pesiwa ini ke Polsek Banjar. Respon cepat dilakukan oleh Polsek Banjar, Kapolsek bersama kandit dengan panitnya terjun langsung ke lapangan, pertama melakukan olah TKP. Kemudian melakukan pemeriksaan interview di TKP terhadap saksi korban maupun saksi fakta lainnya. Dari hasil olah TKP penyelidikan dilakukan mengarah kepada seseorang yang inisialnya bernama Setik, berasal dari daerah Siletapul. Dua hari kemudian, hari minggu ya Pak, hari minggu setik ini berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Banjar. Kemudian dilakukan integrasi, permintaan ke tangan mengakui dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan mengambil sebenar motor itu. Saat mengambil, tidak langsung dihidupkan, dituntun kurang lebih berjarak dan kurang lebih 10 meter Pak ya. 10 meter dari rumah korban, berhidupin.